Halo ICC, what's up? Welcome to Devotion, saya Adriel. Hari ini saya akan membaikkan sedikit firman Tuhan yang bisa menguatkan kita. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Tahun cip syukur Tuhan untuk hari ini, cip syukur untuk berkatmu Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam firmanmu, bicara pada setiap kami. Haleluya, amin, amin, amin. Tidak terasa sekarang bulan November, dan gak kerasa juga dua bulan lagi kita akan menyambut 2024. Bagaimana tahun ini? Bagaimana sepanjang tahun 2023 ini? Saya pribadi mengalami cukup banyak tantangan dalam berbagai aspek. Ada aspek bisnis, ekonomi, dan relationship, dan banyak lagi. Dan untuk menutup akhir tahun ini, saya tidak mau diam saja. Saya mau bangkitkan iman saya. Saya mau belajar lagi, saya mau merenung lagi firman Tuhan yang untuk menguatkan. Supaya saya bisa memasuki 2024 dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan, dan penuh iman. Alright, are you guys ready? Saya akan membacakan satu ayat. Jakobus 1, ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima makota kehidupan yang dijadikan Allah kepada barang siapa yang mengasih dia. Ayat ini mudah dibaca. Ayat ini sangat berat untuk dialamin. Oke, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Nah, kita sering mendengar ayat-ayat seperti ini yang bisa menguatkan iman kita dalam kotbah-kotbah, dalam quotes-quotes di media sosial. Tapi saya merenung lebih dalam lagi bagaimana ayat ini benar-benar bisa menguatkan saya. Saya ingat satu tokoh di firman Tuhan, nama Yusuf. Kita tahu sebagai mungkin alumni daripada iKids atau Sekolah Minggu, cerita Yusuf kita tahu. Daripada awalnya dia dikasih jubah oleh ayahnya, lalu saudara-saudaranya pada iri dan sirik. Lalu dia dijual dan mau dibunuh oleh saudara-saudaranya. Dan perjalanannya up and down, masuk ke rumah potifar, di penjara, di fitnah. Dan pada ujungnya, dia itu menjadi Perdana Menteri di Israel. Kita tahu cerita Yusuf ini bisa menjadi inspirasi. Tapi prosesnya itu sebenarnya betul-betul sulit untuk dialamin, sulit untuk dihadapin, dan mungkin sulit untuk dimengerti. Nah, singkat saja, saya akan masuk dalam scene terakhir dalam Yusuf di firman Tuhan. Ini ayatnya, jadi ini adalah scene terakhir di mana saudara-saudaranya itu sudah give up dan dia bersujud dan berhadapan dengan Yusuf. Kejadian 50, ayat 20. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merekarekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, di ayat ini, di ayat ini kalimat yang pertama kita bacain. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah, ada dua poin yang aku mau share di sini. Ada dua poin yang benar-benar bisa menarik mata dan pemikiran saya adalah tanda baca, koma. Koma, sangat menarik karena memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku, koma, tetapi Allah telah merekarekakan untuk kebaikan. Nah, koma adalah sebuah tanda baca di mana kita bisa berhenti sejenak dan kita melanjutkannya lagi. Ada tanda baca yang lain, mungkin itu titik. Saya enggak tahu aspek kehidupan apa yang saudara alamin, dan di situ sudah give up. Dan kebanyakan dari kita, kalau kita sudah menyerah, itu dikasih tanda baca titik. Titik berarti sudah beres. Tidak bisa lakukan apa-apa lagi, enggak tahu mau ngapain lagi, enggak tahu mau kemana lagi. Mungkin di aspek kehidupan, bisnis, ekonomi, relationship, keluarga, pelayanan, atau hidup kita, kita itu memberi satu tanda baca titik. Dan kalau kita sudah memberi tanda baca titik, itu berarti kita sudah beres. Dan kita bisa diasumsi dengan kata, give up dan menyerah. Tapi di ayat firman Tuhan yang sangat simple ini, tanda baca koma ini powerful banget. Powerful banget. Karena tanda koma itu berarti di mana kita bisa berhenti sejenak, dan kita bisa melanjutkannya lagi. Nah, kata-katanya yang melanjutkan di dalam firman Tuhan ini adalah, Tetapi Allah telah merekarekan untuk kebaikan. Tetapi Allah, tahun 2023, tahun yang sulit. Tetapi Allah, saya enggak tahu gimana cara memasukkan ke 2024. Saya enggak tahu gimana kehidupan finansial saya. Tetapi Allah, percayalah kita punya Allah yang selalu provide semuanya dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kita punya Allah yang selalu menuntun, menyertai kehidupan kita. Yang selalu memberkati kehidupan kita. Untuk menutup firman Tuhan hari ini, Saya ajak kalian untuk merenung aspek apa saja yang sudah give up alias diberi titik. Kasih kesempatan lagi untuk iman kita. Untuk di mana Tuhan, di tangan Tuhan bisa bekerja dengan tanda baca koma. Sehingga kita bisa menutup akhir tahun ini dengan penuh pengharapan. Dan masuk di tahun 2024 dengan penuh semangat. Dan kita siap untuk merasakan kebaikan Tuhan lebih lagi. Sekian firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan semuanya syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang singkat Tuhan. Aku berdoa Tuhan di mana aspek-aspek yang sudah kami menyerah yang sudah mungkin mati. Kami mau bangkitlah. Kami mau melihat Engkau lagi. Kami mau lebih dekat dengan Engkau lagi Tuhan. Percayalah Tuhan bahwa Engkau sudah merekakan untuk kebaikan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih untuk devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. Selamat menikmati.